Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji laksanakan rakor bank tingkat kelurahan dalam membahas usulan yang disampaikan RT RW untuk pembangunan dan pembendahan sarana dan prasarana umum yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang. Rakor bank yang dilaksanakan Kelurahan Pasar Ambacang dibuka oleh Rio Ebu Pratama, Sekcam Kecamatan Kuranji yang dihadiri oleh RT RW, Nini Mama, LPM, dan Bundokan Doang. Sekcam Kuranji berharap kepada lurah beserta masyarakat Kelurahan Pasar Ambacang untuk dapat mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan jangan hanya mengutamakan usulan pembangunan fisik. Karena potensi adat yang ada di Kelurahan juga harus menjadi perhatian serta perkembangan UMKM Kelurahan yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Lurah Pasar Ambacang mengatakan rakor bank yang dilaksanakan diawali dari kegiatan rembuk warga yang membahas terkait pembangunan Kelurahan di segala lini yang akan dilanjutkan kepada Muslenbank, Kecamatan, dan Kota Padang. Irwan Basir, Datu Arajo Alam, Ketua DPD LPM Kota Padang mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan rakor bank di tingkat Kelurahan pelaksanaan pembangunan akan berjalan lebih baik sesuai skala prioritas dan jangan ada lagi usulan yang naik di pertengahan jalan. Yang mana kali ini kita telah datang belakang dari hasil daripada rembuk warga dari tingkat RW yang telah kita laksanakan dari mulai tanggal 23 sampai tanggal 31 Desember 2021 kemarin. Jadi hasil dari usulan-usulan yang telah direkap di RW melalui usulan-usulan RT yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang pada kesempatan ini kita akan lakukan semacam rembuk warga namanya kesepakatan yang mana yang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan kita teruskan ke Kecamatan dan juga nantinya akan kita teruskan ke KPU ataupun ke Provinsi. Dari pihak Kecamatan, hasil dari rakor bank yang kita lakukan pada saat ini semoga adanya peningkatan-peningkatan sarana dan persarana yang berada di Kelurahan Pasar Ambacang untuk bisa dilaksanakan pembangunannya di tahun 2023 ini. Kami juga minta daripada Kecamatan kiranya nanti adanya dana-dana yang mesti yang bisa digulirkan untuk Kelurahan Pasar Ambacang supaya Kelurahan Pasar Ambacang lebih baik. Pengen dilaksanakannya rakor bank di tingkat Kelurahan ini khusus sebesar macam ini menandakan aspirasi warga dapat terkomodir melalui daripada warga. Nah ini merupakan suatu konsep pen-up pembangunan yang pengendaliannya, permohonannya, kebutuhannya dari masyarakat paling bawah di Ketika RT dan RBI. Akibat daripada posisi-posisi program yang terencana di bawah, pelaksanaannya akan lebih baik. Kenapa? Kebutuhannya untuk mengetahui warga. Sehingga keperintahan Kelurahan nantinya melalui sekolah politik tas menciptakan suatu konsep, maksudnya suatu arah dan suatu kerjakan dalam mereka membuat sekolah politik tas untuk kepentingan pembangunan fisik pun maupun non-fisik di Kelurahan di mana kita berada pada rakor bank ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.